Pada prosesi pelepasan calon jemaah haji asal Moro Jambi, PJ Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Shah mendoakan semoga semua jemaah dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah haji. Sebanyak 146 calon jemaah haji dari Kabupaten Moro Jambi serta dua petugas kesehatan yang akan diperangkatkan ke Tanah Suci Megah, Arab Saudi resmi dilepas oleh penjabat Bupati Moro Jambi Bahyuni Delian Shah pada selasa siang. Di musim haji tahun 2023, JJH Kabupaten Moro Jambi terbagi dalam tiga kloter. Kelompok terbang pertama berjumlah 22 orang yang tergabung dengan jemaah dari kota Jambi. Kemudian 112 JJH Moro Jambi kembali diterbangkan bersama jemaah dari Kabupaten Batanghari dan Sungai Penuh. Sedangkan kloter tiga berjumlah 12 orang yang bergabung dengan calon jemaah haji dari Provinsi Batam dan Riau. B.J. Bupati Bahyuni Delian Shah berpesan kepada semua jemaah agar menjaga kesehatan dan pola makanan sehat. B.J. Bupati mendoakan semua calon jemaah haji dalam karyan sehat sehingga mampu melaksanakan semua rangkaian ibadah haji di Tanah Suci, Arab Saudi dan menjadi haji Mabrur serta haja Mabrurroh. B.J. Bupati Bahyuni juga berpesan kepada para jemaah haji agar selalu menjaga kekompakan saat tiba di Arab Saudi dan memohon doa untuk Kabupaten Moro Jambi yang baldatun taibatun warabun kafur. B.J. Bupati Bahyuni Delian Shah menghampiri satu persatu calon jemaah haji Moro Jambi untuk memberikan semangat kepada para CJH terutama kepada mereka yang lansia. B.J. Bupati juga berpesan kepada petugas haji untuk selalu memantau kesehatan para jemaah terutama di Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi nantinya.